Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam petani nusantara Berjumpa lagi dengan saya di channel Arief Malolo Tentunya channel yang selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian Kali ini saya akan berbagi kepada sahabat petani tentang pompa alkon saya ini sahabat petani Pompa alkon 4 ini Tentunya kalau nama alkonnya sama mungkin miripnya sama Honda Tetapi saya yakin semburan dan yang dihasilkan oleh pompa alkon ini sangat berbeda dengan punya sahabat petani Karena apa? Karena sudah saya lakukan modifikasi terhadap sirip kipas daripada pompa alkon saya ini sahabat petani Biar sahabat petani tidak penasaran Berapa sirip kipas pompa alkon saya ini yang awalnya 4 sirip ya dari pabriknya Ini sudah saya tambah menjadi bersirip-sirip sahabat petani Nah nanti saya jelaskan di video berikutnya Biar sahabat petani tidak penasaran menggunakan berapa sirip setelah saya lakukan modifikasi Silahkan saksikan video saya ini jangan di skip ya sahabat petani biar tidak penasaran Oke sahabat petani seperti biasa silahkan di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya Baik sahabat petani yuk langsung saja saya tunjukkan dan review Mereview pompa alkon saya ini Yuk cikidot Mantap Oke sebelum saya besarin gasnya kita lihat dulu ini Ini pompa alkon Honda 3 in sahabat petani Ini dia Honda GX 160 sahabat petani Coba kita besarin sedikit gasnya ya Benar enggak semburannya ini sahabat petani Ini dia semburannya sahabat petani ya Sudah saya bilang tadi tidak kalah dengan semburan NS 3 innya sahabat petani Karena apa? Karena ini sirip kipas yang ada di dalam ini sudah saya modifikasi sahabat petani Berapa modifikasinya? Kalau aslinya ini kan 4 sirip ya sahabat petani ya Pompa alkon dari toko itu aslinya 4 sirip Nah karena ini sudah saya lakukan modifikasi sahabat petani Sehingga semburannya kenceng seperti ini sahabat petani Ya mantap Sekali lagi kita besarin gasnya Wadaw itu jaraknya ya sahabat petani ya Wah ini Jadi langsung saja saya kasih tahu kepada sahabat petani ya Untuk pompa alkon ini saya siripnya ini sekarang sudah saya kasih 8 sirip sahabat petani Kalau aslinya 4 sirip ya kan Namun ini sudah saya modifikasi Saya tambah menjadi 8 sirip sahabat petani Ya Nah untuk rata-rata sumber di wilayah saya Ini saya langsung kopkan ya sahabat petani ya Ini dari pompa alkonnya langsung saya kopkan ke Nah ini ke casing bornya Ini Langsung dikopkan sahabat petani Jadi kalau disini itu rata-rata petani langsung dikopkan seperti ini ya Karena sumber di wilayah saya rata-rata ini sekitar 4 meter Kedalamannya sahabat petani Permukaan air antara 1 sampai 1,5 meter sahabat petani Kembali lagi Kepada pompa alkonnya sahabat petani Jadi kalau untuk melakukan pengairan ini Kurang lebih BBM yang dibutuhkan ya untuk Luas 2000 meter persegi Sekitar 5 sampai 7 liter saja sahabat petani Ya 5 sampai 7 liter saja Tapi kemarin karena saya ini melakukan pengairan setengah hektare Kemarin saja untuk 2000 meter persegi saya menghabiskan Kurang lebih 6 liter sahabat petani Karena apa Karena kita ini Semburannya ini tidak seperti biasanya sahabat petani Ini sudah besar Sehingga ketika semburan airnya besar Yang dihasilkan oleh pompa ini Sehingga juga Debit air yang dihasilkan lebih banyak Sehingga pengaruh terhadap BBM yang kita gunakan menjadi irit sahabat petani Semburannya sahabat petani ya Coba kita besarin lagi Jangkauannya ini Ini 1 meter dapet petani dari sini ke sana itu jangkauannya 1 meter Kalau kita besarin lagi Ini jangkauannya sekitar 1 meter 30 Hampir 1 meter setengah Kayaknya lebih 1 meter setengah jangkauan petani ya Ini Waduh kalau ini sekitar 2 meter jangkauannya Dari ujung sini ke ujung sana itu jangkauan petani ya Jangan besar-besar Gasnya santai aja yang penting Semburannya itu besar sahabat petani Jadi rata-rata di daerah saya Petani itu kalau menggunakan pompa ini es yang 3 dim Itu keluarnya bisa 4 dim Karena apa? Karena sudah dilakukan modif yang dari awal sirip kipasnya itu hanya 4 Ditambah 7 lah 7 sampai 8 sirip kipas Jika sahabat petani ingin melihat Seperti apa proses modifnya Silahkan sahabat petani bisa langsung saksikan di video-video sebelumnya Sudah saya review ya Terkait dengan bentuk sirip setelah dilakukan modifikasi sahabat petani Baik sahabat petani mungkin itu dari saya Semoga video saya ini bermanfaat Berguna bagi sahabat petani khususnya petani pemula Mantap Oke Ini sebentar lagi saya menggunakan selang itu ya Untuk di alirkan ke yang sebelah utara sahabat petani Karena sekarang musim kemarau Air irigasinya tidak ada Maka kita melakukan pengairan Menggunakan bensin pertalent Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Nusantara Tetap semangat Ini mantap-mantap Sekali lagi Mantap ini Kompa Alcon Sempurannya tidak kalah dengan NS Mantap Oke Yuk Saksikan Jangan disekit Kawasan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.